Salah satu partai catur terbaik dari Alexei Shirov berlangsung pada turnamen VD World Championship Knockout yang berlangsung di Moskow, Rusia tahun 2001 Alexei Shirov memegang bidak putih berhadapan dengan Grandmaster Alexander Motilev partai catur ini sendiri diawali dengan pembukaan Gambit Ratu diterima putih selanjutnya memajukan pion E4 pion hitam C5 pion putih D5 kuda G dari hitam ketak F6 mengancam pion putih E4 Shirov bereaksi dengan kuda B ke C3 kemudian pion hitam P5 gajah gelap putih ke petak F4 jika pada posisi ini hitam memajukan pion ke B4 mengancam pion putih maka kuda putih ke B5 dan hitam berada dalam masalah untuk itulah sebelum memajukan pion ke B4 Alexander Motilev menggerakkan gajah terang ke A6 Shirov kemudian menggerakkan kuda G ke F3 pion hitam P4 mengancam kuda putih disini putih memilih menggerakkan gajah gelap makan kuda hitam P8 dibalas dengan pion makan kuda oleh hitam mengancam pion P2 Alexei Shirov kemudian menggerakkan menteri ke A4 skak kemudian setelah hitam menutup skak dengan langkah menteri ke D7 Alexei Shirov memakan gajah terang hitam dengan menteri dibalas hitam dengan pion makan pion di P2 sekaligus ancaman bagi benteng A1 benteng putih bergeser ke B1 balik mengancam pion hitam mengerakkan benteng makan gajah gelap putih di P8 melindungi pion di P2 pada titik ini secara sekilas posisi putih berada dalam masalah namun Alexei Shirov tetap melanjutkan serangan dengan langkah kuda ke E5 mengancam menteri hitam menteri hitam bergeser ke petak B7 menawarkan pertukaran menteri langkah selanjutnya dari Alexei Shirov merupakan langkah yang sungguh mengejutkan jika kawan-kawan mau silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari putih putih melangkah hitam menyerah pada posisi ini Alexei Shirov mengorbankan menteri dengan langkah penteng makan pion P2 dan setelah langkah ini Alexander Motilev menyerah hitam terpaksa menyerah karena pada posisi ini ia sudah kalah contohnya jika ia melangkahkan menteri makan menteri putih maka hasilnya seperti ini contoh yang lain jika pada posisi ini Alexander Motilev menggerakkan menteri makan penteng di P2 maka menteri putih ke C6 skak Raja Hitam bergeser ke D8 dan akhirnya skak mat dengan kuda putih makan pion F7 atau bagaimana jika pada posisi ini hitam mempertahankan menteri contohnya ke C7 atau C8 maka kira-kira hasilnya akan seperti ini terima kasih sudah menyaksikan video ini ya guys semoga kalian menikmatinya sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati